Pemerintah desa setempat mengadakan pertemuan agenda sosialisasi pelaksanaan zakat infak dan sorakoh tahun 1943 IJ Acara dihadiri seluruh unsur masyarakat setempat diantaranya para ketua RW, ketua DKM Masjid, dan perangkat desas serta lebaga desa yang ada di desa Pasir Halam Pertemuan dihadiri juga oleh ketua MUI Kecamatan Soekaraja yang mana kaitannya dengan acara ini adalah untuk memberikan arahan dan fatwa syargi tentang pelaksanaan zakat infak dan sorakoh Dengan dihadirkannya, acara pertemuan ini diharapkan ada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengsukseskan pelaksanaannya Dalam sambutannya juga, Kepala Desa Pasir Halam berharap ada peningkatan dari sisi kualitas dan kuantitas dari pengumpulan zakat infak dan sorakoh di Desa Pasir Halam tahun ini Kegiatan hari ini sebetulnya bagian dari kegiatan ultimitas yang setiap tahun khususnya menghadapi bulat suci Ramadan kita terus mengulang-ulang untuk masyarakat sadar berhadap kegiatan zakat dan infak surakoh Kalau zakatnya itu sudah bagian yang kewajiban dan pasti itu semua orang yang berasa atau anak berasa belakang-belakang itu pasti melaksanakan kegiatan itu Yang kedua, tentang infak surakoh pun sebetulnya bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban-kewajiban untuk muslim untuk melakukan itu Yang yang menjadi bedanya ini terkait dengan pemampatan dari jakat infak surakoh ini yang perlu terus-terus ditanamkan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami tentang apa yang akan kita lakukan dari sisi pengumpulan jakat ini karena pengumpulan apa meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan lapangan untuk bagaimana masyarakat melaksanakan kegiatan itu melalui upejet yang segera kita bentuk Jadi ada upejet tiket masjid ada upejet desa dan upejet kecelanaan kalau macam banyak sekali Dari Desa Pasir Halang, Kecamatan Soekaraja, Kabupaten Soekabumi, Jawa Barat Dede Suparman, Tim SPTV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!